Pemirsa Bursa Efek Indonesia atau BEI menargetkan penambahan investor sebesar 110 ribu investor di tahun 2017. BEI juga fokus meningkatkan jumlah investor perempuan dan memberikan sosialisasi setiap bulan. Bursa Efek Indonesia terus berupaya mencapai target nilai rata-rata transaksi harian, yaitu sebesar 8 triliun rupiah di 2017. Salah satunya dengan mengaktifkan 2 per 3 dari total investor di pasar saham, di pasar modal. BEI menargetkan penambahan investor sebesar 110 ribu investor di 2017. Artinya, bursa membidik kenaikan investor hingga 20 persen dibandingkan dengan jumlah investor bursa saat ini. Dari data BEI, jumlah investor perempuan sangat kecil dibandingkan dengan peningkatan jumlah investor laki-laki. Investor laki-laki bertambah sebesar 29,96 persen. Namun, investor perempuan hanya bertambah 1,01 persen. Direktur pengembangan BEI, Niki Hogan, mengatakan, data BEI 2016, investor perempuan yang aktif bertransaksi masih sangat sedikit, di bawah 5 persen. Kalau kita lihat diantaranya seperti dari kaum ibu-ibu atau dari investor wanita yang kita lihat, sebenarnya tahun lalu 2016 penambahan dari jumlah investor wanita itu hampir sama banyaknya dengan investor pria. Tapi yang beraktifitas atau bertransaksi dari investor wanita itu masih sangat sedikit, di bawah 5 persen. Itu yang akan jadi salah satu target bursa untuk diaktifkan melalui kelas-kelas selama tahun 2017. Fokus BEI tahun 2017 meningkatkan peran investor perempuan. Dari penambahan jumlah investor baru perempuan di 2016 yang sebanyak 53.657 investor, yang aktif hanya 472 investor. BEI akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberikan edukasi tentang pasar modal dan investasi kepada perempuan. Tim Liputan, Berita 1